Sultan Kosen resmi dinobatkan sebagai manusia hidup tertinggi di dunia sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Tinggi badannya terus bertambah sejak usia 10 tahun hingga kini mencapai 2,51 meter. Mau tahu sebenarnya fenomena apa ini? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Yai-yai-yai kembali lagi dengan Kak Yai. Fenomena pertumbuhan yang abnormal raksasa ini dalam dunia medis ada 2 istilah gengs. Yaitu gigantisme dan akromegali. Akromegali adalah gangguan hormonal yang terjadi ketika kelenjar pituitari seseorang menghasilkan hormon pertumbuhan terlalu banyak selama memasuki masa dewasa. Sedangkan gigantisme adalah gangguan pertumbuhan yang menyebabkan anak-anak tumbuh sangat tinggi, sangat besar sehingga terlihat seperti raksasa. Gangguan tersebut masuk dalam kategori penyakit yang sangat langka geng. Apa penyebabnya? Keduanya memiliki kesamaan yaitu adanya gangguan pada pertumbuhan hormonannya yang dikenal dengan blood hormone. Nah ini disebabkan oleh tumor jinak di kelenjar, hipofisis, dan pituitari. Kelebihan hormon pertumbuhan pada gigantisme terjadi akibat kelenjar pituitari memproduksi terlalu banyak hormon pertumbuhan yang dikenal dengan istilah somatotropin. Pituitari merupakan kelenjar berukuran sebesar kacang yang terletak di bagian dasar otak. Kelenjar ini berpelan dalam memproduksi sejumlah hormon yang mempengaruhi fungsi tubuh seperti mengatur suhu, perkembangan seksual, pertumbuhan, metabolisme, serta memproduksi urin. Selain tumor pada kelenjar hipofisis, ada beberapa kondisi yang bisa meningkatkan produksi pertumbuhan dan akhirnya memicu gigantisme diantaranya Multiple Endocrine Neoplasia tipe 1 atau dikenal dengan Men 1 yaitu kelainan genetik yang menyebabkan tumbuhnya tumor di kelenjar endocrine termasuk kelenjar hipofisis, paratiroid, atau pankreas. Selanjutnya ada Carnic Complex yaitu kelainan genetik yang menyebabkan tumbuhnya tumor jinak di kulit, kelenjar endocrine, dan juga jantung. Kemudian juga ada Neurofibromatosis yaitu kelainan genetik yang menyebabkan tumbuhnya tumor pada sistem syarat. Selanjutnya ada McCune Albright Syndrome yaitu kelainan genetik yang mempengaruhi tulang dan pigment warna kulit. Nah, ciri-ciri penyakit ini apa saja? Gigantisme ditandai dengan tubuh anak yang tinggi, besar dibanding anak seusianya. Penyakit langka ini bisa menyebabkan penderita mengalami perkembangan yang sangat besar dan juga pertumbuhan yang berlebihan. Paling umum terlihat pada tinggi badan, otot, organ-organ tubuh, akibatnya penderita akan tampak lebih besar daripada orang seusianya. Dan juga memiliki tampilan terlampau besar seperti raksasa. Selain itu, orang dengan kondisi ini umumnya juga akan mengalami gejala-gejala seperti berkeringat berlebihan, nyori sandi, serta penebalan pada jari tangan dan kakinya. Cara pengobatannya bagaimana? Cara mengobati gigantisme akan tergantung pada tingkat keparahan penyakitnya dan kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan. Tujuan pengobatan gigantisme adalah untuk memperlambat dan menghentikan produksi hormon yang berlebihan. Produksi hormon ini terutama disebabkan oleh kelenjar atau adanya tumor di kelenjar pituitari. Itulah sebabnya sebagian besar pengobatannya berfokus pada menangani tumor tersebut. Langkah penanganan gigantisme biasanya berupa 1. Operasi Pembedahan dilakukan untuk mengangkat tumor yang terdapat pada kelenjar pituitari. Dokter bedah akan membuat sayatan kecil dari hidung menggunakan mikroskop atau kamera kecil untuk mengangkat tumor. Dokter menggunakan mikroskop atau kamera untuk melihat di mana letak tumor pada kelenjar pituitari. Menurut beberapa penelitian, operasi adalah pengobatan yang paling efektif untuk gigantisme dengan tingkat keberhasilan hingga 80% di sebagian besar kasus. Kedua, Gamma Knife Radio Surgery Ketika operasi tradisional bukanlah pilihan, maka biasanya menggunakan teknik Gamma Knife Surgery. Metode ini menggunakan pisau gamma atau kumpulan sinar radiasi yang ditargetkan pada satu lokasi dengan dosis tertentu untuk menghilangkan tumor. Nah, pasien akan dibius total untuk prosedur gamma ini. Pasien dapat kembali ke kehidupan normal tanpa masalah jika pengobatan gigantismenya berjalan dengan bayi. Yang ketiga, obat-obatan. Jika pasien tidak dapat menjalani operasi, maka pemberian obat akan menjadi pilihan. Misalnya, pada pasien yang memiliki resiko kerusakan pembulu darah dan syarab yang signifikan, maka akan disuntikan oktreotid dan lanreotid secara rutin digunakan untuk mengobati gigantisme. Kedua obat ini bekerja dengan menu hormon lain yang menghentikan produksi hormon pertumbuhan untuk mencegah pelepasan hormon pertumbuhan. Nah, sekian video dari saya. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia! Terima kasih telah menonton!